Kembali bersama kami, Mirsa, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi misteri, meski sudah tiga bulan berlalu. Polisi telah memeriksa 54 saksi. Polisi memeriksa Yosef, suami Tuti yang juga ayah Amel, korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Selain Yosef, Yoris, anak Tuti, serta Danuh, ponakannya juga diperiksa penyidik di Treskrimumpolda Jabar, Kamis kemarin. Tiga bulan tidak juga terungkap, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini diambil alih di Treskrimumpolda, Jawa Barat. Total ada empat anggota keluarga yang kini diperiksa polisi untuk mencari keterangan tambahan terkait tewasnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Jadi saat ini keempat orang tersebut ditanya oleh penyidik, sesuai dengan perannya masing-masing, yang diketahui, yang dilihat. Ya, tentunya ini membutuhkan beberapa pertanyaan, dan satu sama lain itu mempunyai pertanyaan yang berbeda-beda, dan sampai saat ini masih berlangsung. Berdasarkan fakta di lapangan, ada kemungkinan pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang dilakukan orang profesional. Ini terlihat dari sulitnya ditemukan sidik jari atau bukti yang menarah kepada pelaku. Rencananya polisi akan merilis siapa tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dalam waktu dekat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Raidno Ayus melaporkan.